Oke, jadi di video kali ini kita bakal unboxing barang yang barusan aja sampai Dan yap, ini adalah Infinix Note 10 biasa Yah, yang PO itu ya Duh, PO lagi, PO lagi Dan oke, langsung aja mungkin kita bakal unboxing barangnya Terus bakal sedikit gaming test dan sedikit kamera test dari smartphone yang satu ini Tapi seperti biasa, sebelum kita lebih dalam lagi membahas smartphone-nya Kita bumper dulu Oke, soal guys balik lagi sama Kulah Sore Oke, sebelum lanjut ke videonya Buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget Kamu bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini Dan jangan lupa buat aktifin juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore Oke, langsung aja ini barang yang di order dari Shopee Ya, yang PO 14 hari lebih ini Akhirnya sampai juga dan langsung aja kita buka Ini adalah Infinix Note 10 biasa ya Kalau yang Note 10 Pro Ini sebelumnya itu emang gak PO Jadi langsung dikirim sama Kalau gak salah waktu itu ordernya di Lazada ya Kalau yang Note 10 biasa ini di Shopee Dan harus PO ya Lagi-lagi PO ini hal yang bener-bener menyebalkan ya Terutama buat orang yang bener-bener lagi butuh HP Pasti bakal kesel banget Terus orang yang mau nge-review Contohnya kayak kita-kita ini Reviewer yang Emang gak dapet privilege khusus dari Infinix Itu harus beli barangnya Ya enaknya sih kita bisa ngerosting HP-nya ya Tapi gak enaknya Barangnya tuh sampenya lama Ini terhitung berarti udah hampir setengah bulan Dari pertama kali kita order Atau pertama kali HP ini dikenalin Sebenernya itu yang gak bikin enak PO-nya sih Coba kalau dikenalinnya Gak jauh-jauh Tapi gak pake sistem PO Misal tanggal 30 kemarin baru launching Itu gak apa-apa Tapi langsung dijual dan langsung dikirim Itu bakal lebih baik ketimbang Pake sistem PO begini Oke Ini boxnya ya seperti box-box Infinix pada umumnya Ini mirip banget Dan ya perbedaannya paling dari tulisan di depannya aja Disini tulisannya Note 10 Disini buat variannya yang 4-64 Aku ambil yang basic Harganya kalau gak salah 1,8 ya Nanti aku bakal tulis disini Terus buat spesifikasi unggulannya ya Mungkin ya ini punya layar 6,95 inci Full HD Plus Super Fluid Display Oke ada tulisan Super Fluid Display Di bagian bawahnya Dan oke di bagian belakang ini ada key selling pointnya Ya ini bisa kalian pause Misal kalian mau baca Dan oke 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 Di bagian bawah ini ada keterangan smartphone-nya Jadi smartphone-nya tuh aku ambil yang 95 degree black 95 derajat hitam Ya itu gak tau maksudnya apa Dan oke Di belakang cuma ada keterangan warna dan email Dan keterangan ini dibuat di Indonesia Ya wow Berarti udah Mulai dirakit di Indonesia ya Oke langsung aja kita buka smartphone-nya Gimana nih buat kalian yang order juga Apakah barangnya udah sampai Coba bisa kalian komen di deskripsi di bawah Karena Ya Kita sama-sama Kesel ya pasti ya Karena Pengirimannya ini bener-bener lama Oke langsung aja kita buka Oke Yap Seperti biasa Smartphone-nya ada di bagian depan Tapi ini kita pinggirin dulu Dan di bagian bawahnya ada Ya Seperti biasa juga Ini adalah Sebentar Di bagian bawahnya ini Seperti biasa Partisi-partisi yang tidak tersusun rapih Infinix Ya kebiasaan Mungkin Next smartphone mereka bisa ngerapihin Bagian di dalamnya Karena Bakal lebih bagus kalau Partisi-partisi kayak gini tuh Tersusun dengan rapih kayak smartphone-smartphone lain Contohnya Ada pembatasnya Dan gak langsung Brap-duk-brap-duk kayak gini ya Oke Disini ada Kepala charger Yang outputnya Kalau aku lihat disini ada 18W Oke Disini ada kabel USB Type-C Ya ini kabel USB-A to USB Type-C Terus Oke ini udah Lampasnya dulu Disini ada SIM tray Ejector Yap Terus ada buku petunjuk penggunaan Disini ada Kartu Garansi Terus yang di bagian bawahnya Dollar X Club Ya Buat kalian yang mau join Ke X Club Silahkan Tapi Aku enggak deh Oke disini ada Ini bukan tempered glass Ini namanya screen protector Biasa ya Cuma ini gak dipasang Di smartphone-nya langsung Lagi-lagi Ini hal yang sedikit menyebabkan Dan ini adalah Softcase Yang Warnanya Clear begini Ya dan udah ini plastik Enggak tau ini plastik Gorengan kali ya Oke langsung aja kita taruh Kita taruh Kita taruh Kita buang Enggak kita pinggirin maksudnya Oke ini Boxnya kita taruh disini Dan ini dia adalah Smartphone-nya Di bagian belakang ada 4 key selling point Yang 5 lah ya 5 key selling point Yang mungkin bener-bener Diunggulin sama smartphone ini Antara lain ada 6,95 inci Full HD plus Super fluid display Terus ada Helio G85 MediaTek Helio G85 Terus 48 megapixel Ultra night camera Di bagian depan ini Ada 16 megapixel AI advance selfie camera Dan ada 18 watt X charge Full day Standby 5000 mAh battery Ya 5000 mAh Oke langsung aja Kita Kletek Coba Kletek Dan Ini warna 95 derajat Seperti ini Ya Ini hitam Hitam biasa ini Buat frame kameranya Kalau misal kita bandingin Sama yang Note 10 Pro Bahasa desainnya Mirip-mirip Cuma Agak berbeda sedikit Ini bisa kalian lihat sendiri Oke Buat warnanya Ini hitamnya Glossy Buat sisi-sisinya Sebelah kanan Ini Ada Tombol volume Dan tombol power Di sebelah atas Ini kosong Gak ada apa-apa Sebelah kiri Ini Ada Sim tray ejector Sebentar Ini Kita lihat dulu Apakah Slotnya ini Triple slot Atau Cuma hybrid Kayaknya Poco M3 Pro Kemarin Karena Sejujurnya Hybrid Tidak menyenangkan Dan Ini Ternyata triple slot Jadi cukup bagus Kita bisa menampung Eh kok kita Maksudnya Smartphone ini Bisa menampung Dua buah kartu Nano SIM Plus Satu buah kartu Micro SD Tambahan Sementara di bagian Bawahnya Ini ada Lubang Jack audio 3.5mm Lubang microphone Lubang USB Dan terakhir Ada grill speaker Yang Jenisnya Kalau aku lihat Dicontekkan Ini Dual speaker Wow Oke Langsung aja kita Nyalain smartphone nya Sambil kita mau Setting Setting terlebih dahulu Dan Mungkin kita bakal install Satu game ya Seperti biasa Yaitu PUBG Mobile Buat ngetes Performa G85 nya Kayak gimana Oke Kita balik lagi Oke Jadi ini adalah Tampilan awal Dari Infinix Note 10 Ya Note 10 biasa Dan buat Wallpapernya sendiri Ini mirip banget Sama yang Infinix Note 10 Pro Yang sebelumnya Udah pernah kita Unboxing Buat wallpaper Awalnya ya Dan buat Spesifikasi singkatnya Kita bakal lihat Disini Karena di settingannya Ini Infinix Sudah nyediain juga Jadi smartphone ini Pakai chipset Mediatek Helio G85 Dengan RAM yang Ada di smartphone ini Itu RAM 4GB Dan internal 64GB Buat baterainya Ini 5000 mAh Dengan pengecasan 18W Tadi kita udah lihat juga Kepala chargernya Terus buat Resolusi layarnya Sendiri Ini Full HD Plus Dengan luas layar 6,95 inci Terus buat Sistem operasinya Ini udah pake Android 11 Ini bisa kalian lihat Yang di pojok kiri bawah Dengan basis XOS Ini XOS versi 7.6 Oke Ini dia Bisa kalian lihat Oke Terus buat Kamera belakang Ini ada 3 Kameranya 48MP Buat kamera utama Oke Nggak kelihatan ya 48MP pada kamera utama 2MP pada kamera depth Dan 2MP Kamera monochrome nya Sementara yang depan ini Kamera ada 1 Yaitu 16MP Oke Buat hasilnya Kalian bisa Lihat aja Dari foto-foto Dan video berikut ini Yuk Oke Oke tadi kalian udah lihat Buat hasil foto-foto dan videonya Kayak gimana Yang selanjutnya Kita mau langsung aja Buat ngetes Sedikit performa Dari Mediatek Helio G85 Yang ada di smartphone ini Dan langsung aja Disini aku udah nyiapin Salah satu game Yang Seperti biasa Jadi Game Andalan ya Buat ngetes Performa HP Yaitu adalah game PUBG Mobile Dan langsung aja Kita mulai Game nya Oke Kita udah ada Di dalam game nya Dan kita langsung aja Mau lihat settingan Grafik yang didapat Ini Bawaannya HD High Cuma Kalau main Aku biasanya Pake Smooth Ultra Karena dapetin Frame rate yang lebih Tinggi Yaitu 40fps Dan oke Buat gyroscope Disini Oke Sebentar Oh Kenapa kacau gini Gyroscope nya Sebentar Sebentar Ini udah nyalakan ya Oke Oke Ini gyroscope nya Telat banget ya Ternyata tuh Oke Bisa kalian lihat ya Oh Aduh Gyroscope nya Ini telat banget Dan Ini bener-bener Gak enak Buat dipakai Jadi saranku Mending gak usah dipakai Buat gyroscope nya Oke langsung Kita maju Aduh Sayang banget ya Ini gyroscope nya Mungkin bisa jadi Pertimbangan kalian juga Yang mau beli Oke Kita mati Ini kenapa ya Ini delay nya Parah banget sih Tuh Ini ya Tuh Ini delay nya Parah sih Gak enak banget Buat dipakai Ya buat kalian yang Gak pake gyroscope Saat main PUBG Mobile Sih gak ada masalah ya Ini udah Performa nya udah Enak banget Buat dipakai Oke Oke coba kita maju Oke mungkin gitu aja kali ya Ini sangat disayangkan sih Gyroscope nya tuh Bener-bener delay ini ya Waduh Yaudah Mungkin gitu aja Next kita Mungkin bakal Lanjutin di video review nya Kayak gimana Dan Oke mungkin gitu aja Buat video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like Comment dan share juga Ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian Mendapatkan informasi Yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan sampai jumpa Di kuliah selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax